Paldai guys, kembali bersama Pukishanero masih di The White Lake Saturn Night Rumble 4 Di ronde kelima, skor 4-0 melawan Ando dari Jepun Aduh maaf buat berantakan tau lah, bodo amat lah hamput gimana Ini timnya ngeri banget ada Iron Mode, Scarf, Terrafire, Overheat, Hitwave, Acid Spray, Psychic, Flutterman, Specs, Moonblast, Shadow Ball, Gleam, Power Gem, Iron Tone, Salt Face, Rockslide, Stone Age, Wild Charge, Terra Blast, Great Task, Focus Sesh, Proto, Ground, Headlong Rush, Earthquake, Close Combat, Protect, Moor Crow, Evio Light, Ghost Full Play, Coast, Tailwind, Sunny Day, Anjir Sunny Day co, Flutterman ini bisa tambah naik dong Sama Iron Bundle, Booster, ini apaan co, 5 Paradox sama Moor Crow, Anjir ternyata Booster Energy, Quark Dive, Ghost, Pump, Free Strike, IC Wind dan Tone, ga ada Protect Armour sounds oke actually, iya ga sih, Armour oke ga sih sebenernya Iya loh, Armour sebenernya oke loh, Spam Psychic Tadinya kita kepikiran mau Titar di depan, karena Titar spread damage nya sound oke buat mereka Tapi kalo dia lead pake Grid Touch sama, oh gapapa kalo dia Grid Touch Moor Crow Kita bisa Terra Psychic sih sebenernya Dan ada main game Swyte Guard juga, so let's see, Armour Maybe Armour EDD Oh iya dan kalo kita menang 1 lagi, kita garanti top card karena 7 round dan top card nya X2 Jadi selama kalian 2 lose, kalian stop top card Aduh, tapi banyak spread ya This is the first time, i think i wanna backscalibur I don't wanna double support, i think Karena banyak banget spread nya, bismillah aja Banyak banget spread nya coy Ada Gleam, Iron Mode punya Heat Wave Iron Band punya IC Wind, Kritax punya Earthquake, Iron Band punya Rock Slide, Flutterman punya Gleam Kayaknya liat tim nya ga heran sih 4-0 Jadi 5 Paradox, melawan 0 Paradox Oh, this is a good lead for us, I guess Dia bisa Rock Slide Terra Faerie ya I think this is pretty good lead Assault Passed Iron Thorns ya, gimana cara lawannya ya Assault Passed Iron Thorns, ini kita pasti dapet bundlenya mati sih kan Bundlenya kan mati Dan kalo dia Rock Slide, kita berarti Kita butuh Preserve Terra ga ya Kita butuh Preserve Terra buat lawan main sih sebenernya Mungkin kita ga Terra dulu kali ya Karena bundlenya mati anyway Kok tapi bisa Rock Slide ya Nah, let's see We leave Rock Slide We leave Rock Slide selama ga flinch Kita butuh Preserve Terra, iya Kita butuh Preserve Terra, iya Di Poison Bex Poison Bex Poison TAUN Miss ke arma dong Aduh Anjir, buat ke hit KO cuy Anjir, buat ke hit KO cuy Lebih cepet ya Lebih cepet ya Murkrow Oh, I like Murkrow Kita bakal White Guard dan Psychic Kita bakal Grim deh Kayaknya arma udah done its job sih Arma udah done its job kayaknya Arma udah done its job kayaknya Oh nice, actually it's Wild Charge Karena dia dapet Recoil Terus dia full play ke Cicu 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 Oke, kita bisa Titar Aman banget Critical ke Torse, that might matter But I guess Titar is really safe Dengan ini Dia ga ada Buat hit kita Kalo dia mau full play Ya, berarti dia Oh tapi naikin special defense dia ya Rockslide bisa Rockslide dan Psychic ke Thorns Indie di kita garanti hidup Kecuali dia Stone Age and hits Tapi kayaknya kita titar bisa double knockout sih disini Tertinggal last one nya aja siapa gitu Do we need to preserve Indie di Indie di Stone? I think the possibility of double knockout is Oh that's actually good I don't know Adds ke Indie di crit Yeah I think that's fair Might matter but I guess that's fair Aduh kita miss ke Iron Throne Spot Suck Oh this might be bad Karena dia jadi 2 Hmm how should I do Tadi kita mau 2 lawan 1 Ternyata kalau gini Aduh Gretas lagi Tapi dia gak bisa earthquake sih Dia gak bisa earthquake dia bisa close combat Dia gak bisa earthquake Jadi kita take out Gretas nya dulu ya Terus kita Crunch ke Iron Thorns Biar hit dan kita Terra Ground Terra Ground harusnya cukup aman dan Icicle Spare ke Gretas Tapi bisa jadi gak mati sih Kayaknya kita harus target Gretas nya dulu deh Protonya tadi naik apa ya naik attack sih harusnya Enggak 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 Kita harus Terra juga biar gak pernah Rockside masalahnya Dia belum Terra juga ya Apakah kita lebih cepat dari Miss nya matter sih Oh dia combat duluan ya Berarti ada kemungkinan mati sih ini Ada kemungkinan mati iya gak sih YGC 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 Anjir gede banget Attacknya curang Mati dong Satu Dua Tiga Oke dia garansi hitnya cuma pake Gak ada dia cuma pake wild charge deh Sama Terra Blast Jadi selama kita bisa Glaive Rush Ini sih udah gak perlu protect-protectan ya Tadi kan Rockslide nya juga single target Cuma segitu Berarti dia harus Stone Edge dong Tapi Stone Edge masih bisa miss So I guess Bismillah Glaive Rush Alhamdulillah Here we go Top cut That's the race of running Thorns and Titar Dia dapet hit crit anyway tadi So I guess it's just Kita sama-sama dapet miss Sama-sama dapet ini Sama-sama dapet ini Sama lah guys GG Otsu Titar Cuk Titar Cuk Titar sama Iron Thorns diadu Miss Missan Stone Edge Sama-sama bawa Stone Edge Lih kocak bet kan Aduh Ya Alhamdulillah kita lumayan cepet Jadi kita bisa ke toilet Dan mau sarapan dulu Udah jam 11.42 So see you on the next Rampalda guys Alhamdulillah top cut lagi Ehi